Intro Selamat datang di Kempestv Teranggazuh bahas pernikahan Sebagai bintang sinetron, Azuf kerap dijodoh-jodohkan netizen karena kemistri yang dibangunnya sukses bikin baper Tapi, dijodoh-jodohkan netizen justru menjadi harapan pemain diam-diam suka itu Yang penting, para penggemar tidak mengganggu kehidupan pribadi para aktor Mungkin ini yang diharapkan sama semua aktor, gak cuma di Indonesia sih, di luar juga Dan ini udah jadi bagian dari kehidupan seni peran di pertelevisian Kecuali kalau di teater, beda lagi Ya fans ngejodoh-jodohin udah harus dialamin Jadi kita gak bisa kita hindari Katanya Tetap kita jalanin aja, asal itu gak mengganggu kehidupan pribadi kita Kalau aku selama gak mengganggu kehidupan pribadi Kayak gak ganggu keluarga aku, gak masalah Selama ini gak ada yang ganggu sih, aman Ujarnya Lebih lanjut, Nikita Willy juga menanyakan Apakah Ranggazuh akan tetap aktif Sebagai pemain sinetron setelah menikah Mantan kekasih Gian Almira itu pun menjawab Akan terus aktif Sebagai aktor meski sudah berumah tangga Kemungkinan iya masih aktif di dunia seni peran Kalau udah menikah Tapi yang pasti apa ya Tanggung jawabnya pasti agak lebih berat lagi Tuturnya Tapi yang berbeda Azob akan lebih memperhatikan keluarganya Termasuk mengurangi presentasi untuk kontribusi sebagai pemain film Layar kaca dan layar lebar Karena yang biasanya kita bekerja untuk diri sendiri Orang tua atau siapa Ini kan ada orang yang lebih kita perhatiin lagi Istri Mungkin yang tadinya kita 80% pekerjaan Mungkin dikurangi lagi 60% Karena gak mau istri juga support sistem kita kan Pungkas Ranggazuh Oke guys itu saja informasinya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya